TWS ANC yang sound dan fiturnya gak main-main Edifier Neo Buds Pro 2 Kita akan review Hari ini kita berkesempatan mereview salah satu brand legend di dunia sound Yaitu Edifier Dengan salah satu TWS andalannya yaitu Neo Buds Pro 2 Neo Buds Pro 2 ini adalah suksesor Atau upgrade dari versi sebelumnya Yaitu Neo Buds Pro aja Atau yang biasa Di versi yang kedua ini Ada banyak update yang dibawa Mulai dari kedalaman atau kedapan ANC yang lebih baik Audio kodek yang lebih lengkap Micnya juga lebih banyak dan lebih clear Ada juga fitur-fitur tambahan lainnya Saya excited banget ya untuk cobain TWS dari Edifier ini Karena dari beberapa sharing dan review TWS di harga 1 jutaan ini worth it banget Terutama di bagian sound quality nya Daripada penasaran langsung aja kita review Ini boxnya agak besar ya untuk ukuran TWS Dan ini di depannya ada tulisan Edifier Neo Buds Pro 2 Terus ini bahannya kayak karton gitu ya Atau coklat gitu karton coklat gitu Langsung aja kita buka ya Oh alah di dalamnya ternyata masih ada Ini Oh ini kayak depannya aja buat pelindungnya Siap Oh ini yang utama yang ini ya Yang lebih keren nanti boxnya Tak kira cuma ini aja Langsung aja kita buka ya ini Plastiknya masih segel ini baru geres juga Ketik Oke Terus isu dislike gini Oke Oh ini ada apa nih Clear clear Buka IP Oh gini Tada Isinya Wah ini premium banget ya Rasanya emang ya Isinya langsung dapet Ini TWS nya ya Charging case nya Buka IP Atos guys Oh ya ini charging case nya Buds nya juga sudah ada di dalam Terus Dalamnya Itu masih ada lagi ya Macem-macem kayaknya ini kok Banyak Aduh Bentar ya Gak susah nih guys Takutnya sobek Susah guys Nah Berhasil teman-teman Oh ini isinya disini berarti Kita akan dapet Permen Kabel charging Ini USB To Type C Ya USB A to Type C Terus Juga akan dapet Poch Ya ini poch ya Untuk nyimpan TWS nya Biar aman mungkin ya Biar gak tergesek-gesek Terus juga dapet Apa ini Pil Bukan Intim tambahan Ya Buahnya ini Ini berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh 6 6 yang disini Berarti yang disini 7 pasang total Wih Keren Siapa lagi Rantai-antai Nah udah Ini kayak terakhir deh Buku Ini manual Oke itu tadi Pengalaman Unboxing yang Agak susah Tapi mantap ya Gitu aja Edifier Neobuds Pro 2 Keluar dalam 2 warna Black Dan Ivory Kebetulan kita Cuman bawa Yang warna black Yang ivory nya Gak ada Nanti kalian bisa Lihat di Websitenya aja Yang warna hitam Ini didominasi Dengan warna Hitam Memang black Gitu ya Dengan Aksen Gold Ini kayak lambang Di depannya ini Warna gold Di buds nya Ini ada Kayak Apa ya Lambang edifier nya Juga warnanya Lebih kegul Menurut saya Nanti kalau yang Warna ivory Gitu Didominasi Warna ivory Atau sejenis putih Dengan beberapa Aksen juga Warna putih Tapi agak Berbeda Jadi masih agak Terlihat kontrasnya Itu di bagian Lambang-lambangnya Di charging case nya Di bagian depan Ini ada Lampu indikator Yang akan menyala Ketika misalnya Dibuka Ya itu kan Menyala Gitu Terus di bagian belakang Ini ada Lubang port Type C Untuk charging nya Terus di bagian Dalamnya Itu ada Satu tombol Ini Di antara Buds nya itu Kemungkinan itu Untuk reset Ya Reset pabrik Terus untuk Earbuds nya Kita coba keluarkan dulu Earbuds nya ini Wih keren Ya ini Tipenya yang Bertangke Ini buds nya Desainnya ikut Blueprint yang Neobuds Pro Biasa Jadi khas Edifier banget lah Terus di sekitar Ear tips nya Ini ada beberapa Lubang Itu ada beberapa Lubang Ini untuk Mic ya Lubang mic Dan lubang ANC nya mungkin Gitu nanti Terus Ini ear tips nya Ear tips nya ini Warnanya juga Agak Gelap gitu Cuman Gak lebih gelap Daripada case nya Ini Cell nya ini Ini Tipenya Silikon Pakai ban silikon Terus Agak Membunder Membulat Ini enak Sepertinya Kalau dipakai Di telinga Nanti Neobuds Pro 2 Pakai Bluetooth Versi 5.3 Audio kodec nya Support AAC SBC LDAC Dan LHDC Jadi kodec nya Lebih lengkap ya Karena di versi sebelumnya Itu cuman ada SBC Jadi belum ada AAC Terus driver nya Pakai Knowledge Balance Armature Dan 10mm Dynamic driver Jadi sudah Kebayang ya Kalau pakai dual driver Gini Nanti kita tes langsung aja Suaranya kayak apa ya Terus baterai nya Kalau off ANC Ini Earbuds nya Punya playtime 5.5 jam Dan 16.5 jam Untuk charging case nya Kalau ANC nya on Playtime nya Menjadi 4 jam Untuk earbuds nya Dan charging case nya 12 jam Lebih boros ya Kalau pakai ANC Tentunya Terus TWS ini juga Sudah punya Perlindungan air Dan debu IP54 Jadi aman Kalau misalnya Kena keringat Atau kalian lagi Di luar ruangan Misalnya Untuk olahraga juga Untuk fitting nya Ketika dipakai Ini Buds nya mantep Bertengger Di dalam telinga Nyaman Dan rapat Ini relatif aman Untuk gerakan Ringan Gini Atau agak ekstrim Gak lepas Untuk telinga Saya sih Ini enak banget Ketika dipakai Terus tenang aja Untuk ear tip nya Kan ada 6-7 pilihan ukuran Ini kayak gini Nanti bisa kalian Sesuai dengan Dengan besar lubang Telinga kalian Masing-masing Jadi kalian bisa Coba yang paling sesuai Terus memang Ini kalau Dilihat Tipe buds Memang terlihat Besar ya Ketika di telinga Ketika saya Ngaca itu Kelihatan banget Lagi pakai TWS gitu Memang Kelihatan banget Lagi pakai TWS edifier Biar kalian bangga Mungkin pakai ini Yang menarik Dari buds Edifier Neo buds pro 2 Ini punya Wearing detection Jadi ketika kalian pakai Untuk dengerin musik Dan kalian copet buds Ini nanti seperti ini Nanti lagunya Akan auto pause Atau ini nanti Langsung mati Begitu juga Nanti kalau kalian pakai Set gini lagi Ini akan langsung Auto on Nah ini langsung nyala ANC nya Lagunya juga langsung Nyala juga Untuk sound quality nya Dari edifier Neo buds pro 2 Ini kalau dibanding Dengan pendahulunya Ini dibilang Lebih baik Di Neo buds pro Itu yang sebelumnya Itu suaranya Cenderung yang warm Terus Biasa Gak terlalu istimewa Tapi yang Neo buds pro 2 Ini suaranya Lebih exciting Lebih fun Menyenangkan Dengerin pakai ini Adanya dual driver Balance amateur Dan juga denim driver Ini berpengaruh banget Di tone suara Yang dihasilkan Untuk Neo buds pro 2 Ini lebih V shape Dengan bass yang mantap Nendang Dan bulat Tapi kalau menurut saya Ini gak besar-besar Banget ya Gak tipe yang Bass head banget Gitu lah Tapi ini terasa fun Bass nya Pas Gak berlebihan lah Bass nya Terus juga di combine Dengan suara bright Dari treble yang halus Smooth Natural Tanpa ada rasa pedes Jadi kerasa banget Untuk clarity Dan separasi suaranya Sound quality nya Juga makin mantap Karena sudah disupport Hi-Res audio L-deck Dan juga L-H-D-C Tapi memang ini Tergantung hp kalian Yang support apa Enggak ya Dengan tune Dan technicality Seperti ini Edifier Neo buds pro 2 Ini aman banget Untuk semua jenis musik Untuk mendukung sound quality nya Neo buds pro 2 Ini sudah disupport Aplikasi edifier connect Ya ini seperti ini Di aplikasi ini Kalian bisa setting Berapa sound effect Dan juga custom equalizer nya Jadi lebih leluasa Untuk menentukan Jenis suara yang cocok Untuk telinga kalian Masing-masing Di aplikasi nya Nanti akan ada Dua preset equalizer Yaitu Classic Dan dynamic Terus juga ada Customize Equalizer Tapi memang Kalau menurut saya Ini tipe setting Yang agak ribet Kalau dibanding Beberapa aplikasi Dari brand lain Yang punya preset Lebih gampang Biasanya kan Kalau disediakan Ada beberapa band Yang bisa dinaik Turunkan Tapi kalau di Neo buds pro 2 Ini Cuman ada 4 band Tapi ada tambahan Key factor nya Key factor Untuk apa Terus jujur Untuk orang awam Seperti saya Ini yang gak begitu Paham banget Ini susah pengaturannya Jadi mungkin Kalau kalian tetap Pengen custom Saran saya Nyontek dulu preset Orang lain Yang lebih ahli Terus kalian Tuning dikit Kalau dari awal Yakin Agak susah Atau mungkin Pakai preset nya Itu klasik Sama dynamic Itu juga udah enak Di aplikasinya Kalian juga bisa Mengatur ANC Dari TWS ini Sudah disediakan Beberapa preset ANC nya Mulai dari High Medium Dan low noise Bisa kalian sesuaikan Dengan keadaan sekitar Setelah saya coba Saya cenderung Pakai yang High noise Karena cukup Paling membuat perbedaan Di antara Ketiga modenya Jadi kalau yang medium Sama low Masih cukup Nanggung Menurut saya Sekalian aja Langsung ke high Terus ANC nya Berhasil Memblok suara Terutama Frekuensi medium Dan low Jadi percakapan Sudah terblok Sempurna Dari speknya Dari speknya sendiri Ini bisa Blok suara Sampai Minus 50 Db Jadi Untuk suara-suara High Masih sedikit Terdengar Tapi tidak terlalu Parah Selain ANC Disediakan juga Pilihan ambient sound Untuk suara Background yang Terdengar Dengan 3 preset Yang ada Seperti Balance Voice enhancement Dan juga Background noise Ini berguna Kalau kalian lagi Olahraga Terus pengen Dengarkan musik Tapi suara sekitar Tetap terdengar Terus selain itu Juga ada Pilihan Fitur Wind reduction Untuk mengurangi Gangguan suara Dari angin Di aplikasinya Kalian juga bisa Memilih antara Music mode Gaming mode Dan juga Spatial audio Kalau kalian Hobi main game Di game mode TWS ini Bisa menekan latency Agar lebih nyaman Ketika dipakai main game Saya coba cari Untuk latency Berapa Tidak ada informasi Tapi untuk Game-game casual Seperti mobile legend Mungkin Atau yang sedikit Punya piece tinggi Itu masih aman Aman aja Terus di aplikasinya Juga kalian bisa Mengaktifkan mode Spatial audionya Nanti kalian Harus melakukan Kalibrasi dulu Khususnya kepala kalian Ketika memakai earbudsnya Ketika aktif Nanti akan ada Efek spasial Yang membuat kalian Seperti lagi Di dalam konser Lebih 3D Ketika memakai earbuds Untuk mendengarkan music Selain itu Yang menarik lagi Di aplikasinya Kalian bisa mengatur Warna dari LED Case-nya Di bagian demand itu Ada beberapa pilihan Warna yang bisa Kalian pilih Seperti putih Kuning Orange Merah Dan lain-lain Mantap Jadi ada warna LED-nya Tidak monoton Cuma satu atau dua Warna Oke Sebenarnya Masih ada Setting-setting lainnya Seperti Control setting Terus ada Timer shutdown Juga Dan lainnya Tapi Karena cukup banyak Ini yang saya review Yang esensial Esensial Untuk kualitas Dari microphone Ini suara yang keluar Adalah suara Dari mic Edifier Neobuds Pro 2 Untuk mic-nya ini Ada 4 Di setiap Buds-nya Jadi mungkin Ini nanti ada 8 Totalnya Terus didukung juga Dengan environmental Noise cancellation Untuk memasihkan Kualitas suara Mic yang baik Kalian bisa menilai Sendiri ya Untuk kualitas mic-nya Ini saya Di ruangan Yang tertutup Ini adalah Tes suara mic Edifier Neobuds 2 Pro Di luar ruangan Jadi Suara motor ada Suara angin ada Nanti Fitur Environmental Noise cancellation Nya akan aktif Di sini Jadi seperti ini Suaranya Edifier Neobuds Pro 2 Ini kalau dibanding Dengan versi sebelumnya Menawarkan update Yang melimpah Baik itu bagian Sound quality-nya Yang lebih mantep ANC-nya lebih kedap Audio codec Yang lebih beragam Dan juga premium Dan juga fitur Fitur tambah lainnya Seperti adanya Special sound Ini worth it banget Untuk dibeli Atau kalau misalnya Kalian mau upgrade Dari Buds Pro Ke Buds Pro 2 Jadi bedanya Kerasa Kalau kalian beli ini Minusnya mungkin Cuma satu Jadi baterainya Yang relatif kecil Dibanding Brand lain Edifier Neobuds Pro 2 Dari kualitas Yang sudah kita bahas tadi Ini menjadi Salah satu TWS terbaik Di kelas 1 jutaan Atau under 2 juta Ini worth it banget Untuk kalian beli Jadi Siapkan budget kalian Nanti link Link pembeliannya Akan saya taruh Di deskripsi Untuk segera kalian Check out Oke Itu tadi review Dari Edifier Neobuds Pro 2 Semoga bermanfaat Bagi kalian Yang emang lagi cari TWS di kelas 1 jutaan Atau under 2 juta Terima kasih Buat kalian yang Sudah setia menonton Jangan lupa untuk Comment Like Subscribe Dan juga share Saya pamit Bye bye Jangan lupa untuk Jangan lupa untuk